Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hey guys, welcome back again to my channel Kita lanjut ke message daily Pesan darinya untuk kita Kita lihat pesan darinya Kita baca doa ya guys Pesan darinya Terima kasih Baiklah, aku lihat disini Oke Kita baca doa lagi ya Bismillahirrahmanirrahim Oke, aku lihat disini I know, I think about the day we marriage Almost every day I feel sadness I miss our memories Jadi dia mengingat tentang awal pertama Kalian pacaran Atau pemenikah ya Dan ini membuat dia sedih Karena mengingat memorinya I know, I'm sorry I throw all It was a big mistake Dia tahu dia telah Membuang kalian ya Entah pakaian Atau diri kalian juga dibuang ya Pastinya Dan ini kesalahan besar Bagi dia Dan dia minta maaf Untuk ini I'm disgusting person I know this already Do you still upsetting me back one day Ya, dia merasa dia ini orang yang menjijikan ya Karena dia sudah tahu itu Dan dia berharap apakah Kita masih menerima dia kembali satu hari nanti I know they are more perfect than me Ya, dia sebenarnya sudah merasa ya Kalau banyak orang di luar sana Lebih sempurna dari dia Yang menginginkan kita I know our love is like addictions Dia baru menyadari Kalau cintanya dia sama kita ini Ya saling Ketegihan atau ketergantungan ya Only a karma can give me to learn Listen and leave the bad things from my part Ya, jadi hanya karma aja Yang bisa mengajarkan Dan membuat dia meninggalkan Ya, hubungan-hubungan Ataupun situasi yang buruk I know sayang All these are wrong Slowly we fix, okay I head away from you Ya, dia sadar banget Kalau dia tuh masih menyayangi kamu Dan dia tahu semuanya ini adalah salah Dan dia ingin memperbaiki pelan-pelan Karena dia benci banget Dau dari kamu Let me fix these all things Ya, izinkan aku Kata dia Untuk bisa memperbaiki semua ini I'm sorry I'm so terrible Sorry for all the wrong I have done to you Ya, dia minta maaf ya Karena dia sudah membuat kesalahan besar Dan banyak sekali kesulitan Yang membuat Kamu Hidupnya banyak masalah ya Dan Dia minta maaf Apa yang sudah dia lakukan I'm so regretful of my action and words in the past Please bite to me I really need you Ya, dia Menyesali banget sebenarnya di bawah alam sadar ya Apa yang dia lakukan Action Dan juga kata-katanya di masa lalu Dia ingin banget kita kembali Karena dia membutuhkan kita Please don't think in bad Ya So, disini dia Kita berharap tidak memikirkan buruk tentang dia Ya, karena dia penuh dengan penyesalan Penuh dengan kecewa I wish I can dream of you tonight Ya, dia berharap dia bisa memimpikan kamu malam ini Karena dia ingin kembali Ingin memperbaiki Kamu lihat ya Cek tentang DM ke karmik Ya, DM memimpikan union dengan feminim So, ini Nyambung banget Ya Nyambung banget Kalau si maskulin ini Ingin banget kembali Tapi memang masalahnya masih belum selesai Dan dia juga merasa Manusia yang paling menjijikan Karena dia sudah membuang kamu Mengabaikan kamu Dan dia baru menyadari Ya Kalau percintaannya dia sama kamu ini berbeda Ini membuat dia Merasa ketergantungan dengan kamu Dan dia tahu dia sudah membuat kesalahan besar Ya, yang dia lakukan Dan Dia ingin memperbaiki perlahan demi perlahan Ya, karena Dia benci banget Tidak bersama kamu Tapi dia tahu Dia itu menginginkan kita Dia tahu itu Jadi ini orang penyesalannya ya Penyesalannya memang terakhir ya Dimana sudah ada perpisahan Atau perceraian Dia ada rencana Untuk bisa Datang ke dalam kehidupan kita Tapi dengan manis mulutnya ya Hati-hati ya Dan dia Tidak mau Membicarakan dulu ke kamu Atau ke siapapun The Will of Fortune Three of Wands And the Tower And the Tower Oke Di sini Aku lihat Aku lihat memang Dia ada Kehancuran ya Dari Karirnya dia Karena ini adalah karma Takdir ya Dan kalian memang dipisahkan oleh universe Ataupun Allah Karena untuk pembelajaran Masing-masing Dan karirnya dia juga Banyak masalah Ya Dan Aku lihat juga Untuk Petualangannya dia ini Banyak masalah Di sini juga Banyak drama Dari mulutnya dia yang manis Dari mulutnya dia yang manis Rayuannya Dan perjalanan Tujurnya Dia ini hancur ya Keberuntungannya dia ini hancur Karena ada orang ketiga Three of Wands Berantakan semua Dan dia Dan dia Kehilangan kesempatan terbaiknya Untuk bisa bahagia Ataupun union dengan kita Ya Karena dia kehilangan juga Tentang semangat Beban sekali Untuk menggapai harapannya Maka ini adalah Karmanya dia Yang harus dia bayar Dan Ya dia ingin memperbaiki Dia ingin memperjuangkan lagi Hubungan ini Tapi lambat Banget energinya Dari The Wands Ke Pentacles Lambat Dia ingin memperbaiki Image-nya dulu Karena dia orangnya narsis Selalu mempentingkan Diri sendiri Ego-nya Dan dia gak mau Terlihat buruk Tapi apa yang dia Perjuangkan Demi image-nya Ya Semangatnya dia ini Banyak Memberikan kehancurannya Karena dia selalu Orangnya egois ya Terutama yang Long distance Selalu mau menang sendiri Selalu merasa Dia yang paling benar Pada akhirnya Ya keberhasilannya Jurninya hancur Dengan orang ketiga pun hancur Let me fix These all things ya Ingin adanya perbaikan Untuk bisa union Bisa bahagia lagi Karena dia merasa Kalian ini adalah Takdirnya dia Ya dan dia merasa juga Kalau kembali Dengan kalian nih Dengan kita Adalah keberuntungannya Dia Dan dia Coba melawan Sebenarnya Tentang pembayaran karma Tapi mau tidak mau Dia harus Semangat membayar karma Dan aku lihat disini I'm so terrible Sorry for all the wrong Jadi coba Untuk bisa Menghadapi ya Karena Dia merasa Bisa menaklukkan Siapapun Merasa gagah Merasa seksi Ya dan merasa Jantan Disini Ya Kalau aku lihat Karena dia merasa Paling bisa Apapun bisa Dia kendalikan Tapi ternyata Salah Dan disini Aku lihat Dia kehilangan Masa depannya ya Dia coba Untuk memperbaiki Image nya lagi Terutama Dia juga Rindu Untuk bisa Kembali lagi Dengan kita Tapi disini Dia kehilangan Petualangannya dia Kehilangan Kata-kata manisnya Dia lagi Dengan kamu Makanya dia coba Untuk Memperbaiki Apa yang sudah hilang Memperjuangkan Kembali Terutama Image nya dia Karena Image nya dia Sudah hancur ya Karena ada Orang ketiga ini Ini membuat dia Banyak drama Dari kehilangannya Hubungannya dengan Kalian Dan juga orang ketiga Dan dia kehilangan Semangat ya Karena Beban Untuk mendapati Harapannya dia Menjadi sukses So Aku lihat Disini Dia coba Untuk bangkit Pengen datang lagi Ke kamu Harapannya Untuk bisa Communication Karena dia tahu Apa yang dia lakukan Salah Demi kepuasan Dia Untuk dianggap Gagah Dianggap Sukses Tapi hati-hati Dia bisa menaklukkan Kamu Karena dengan Image nya dia Dia gak mau Terlihat buruk Ya Dia Sebenarnya Marah sih Dengan Pembayaran Karma nya dia Tapi mau Tidak mau Dia harus bersemangat Bayar karma Untuk bisa kembali Sama kamu Karena dia tahu Dengan orang ketiganya Ini Karmic relationship Ini jelas banget Dan Ya ini Karma nya dia Dia kehilangan Apa yang dia punya Keuangan Kehubungan Tapi dia berharap Kembali Untuk bisa Recancelation Tapi memang sulit Yang menggapai Kesuksesan Dan kebahagiaannya Dia Ya karena Karma nya dia Ini Dari perbuatan Dia sendiri Dari angkuhnya Dia Dari aroganya Dia Disini Dia Menghentikan Communication Dengan kalian Kan Coba meninggalkan Komunikasi Yang mana Kalian lagi Sayang-sayangnya Lagi Cinta-cintanya Dia tinggalkan Demi egonya Dia Demi Kesombongannya Dia Ya Karena dia Tidak mau Terlihat Terluka Depan kalian Dia Menutupi Hal itu Ya Karena dia Belajar Dari Kesalahannya Dia komunikasi Dengan kalian Pada akhirnya Ya Apa yang Dia harapkan Yang dia tunggu Ini ending Dan dia Harus memulai Lagi Kehidupan Yang baru Yaitu Dengan Pembayaran Karmanya Dia Tentang Kehilangan Karena dia Meninggalkan Kalian Yang lagi Sayang-sayangnya Lagi Cinta-cintanya Lagi Berharapnya Lagi Pengen Diperhatikan Dia Tinggalin Kalian Demi Rahasianya Dia Demi Kesuksesannya Dia Sendiri Pada Akhirnya Ya dia Ending Apa yang Dia tunggu Selama Ini Tentang Kesuksesannya Itu Aku harap Ini Bisa Reson But Kita Semua Jangan Lupa Di Subscribe Di Like Dan Di Comment Channel Aku Lagi Terutam Sen Take Care of You Guys